Saya itu orang, nah, bicara masalah, saya tidak ingin menghibur sendirian, karena saya punya teman. Jangan dilihat orangnya, Pak. Orangnya kelihatan nggak sehat. Tapi teman saya ini, saya bangga sekali dengan prestasinya. Namanya Mas Tato, tepuk tangan bahwa Mas Tato. Mas Tato ini nanti akhir November. Akhir November. Akhir November 2017, teman saya ini akan dikirim wakil Indonesia ke Spanyol ya. Madrid. Ke Madrid, Spanyol. Kita doakan Mas Tato menang. Amin. Karena mau diadu dengan banteng, Pak. Cak lontok. Nyanyi, Cak. Oh, nyanyi. Saya kira diadu banteng. Ini di depan beliau-beliau para dokter, jadi ingat dulu saya ini, Cak. Kenapa? Saya sempat diajak lulus kuliah, saya diajak menikah oleh dokter. Weh, seneng. Dini cipto ini. Cipto, ya. Enak. Saya nggak mau, saya tolak. Waduh, rugi kamu. Dia sudah pensiun 20 tahun, Cak. Gimana? Pensiunnya kamu dului. Kenapa pensiunnya taruh belakang. Cak lontok tahu, yang paling saya ingat itu dari dokter. Seorang dokter itu kode etik dokteran. That's right. Nah, saya baca kode etik dokteran itu ternyata. Dokter itu tidak boleh mempacaran atau menikahi pasiennya. Tidak boleh terlibat affair. Khususnya dokter hewan ini. Nggak boleh, Cak. Pantesan tetangga saya itu dipecat. Kenapa? Dokter hewan, pacaran sama pasiennya. Kamu itu yang ngawur dokter hewan kok. Jatuh cita sama pasiennya. Cita-cita saya dulu memang dokter. Saya dari dulu memang kepingin jadi dokter. Nggak kesampaian? Nggak kesampaian, keburu jadi pasien. Teman saya itu memang sakit-sakitan. Sama kayak om saya. Kenapa? Om saya dokter spesialis, Pak. Adiknya bapak. Iya, iya. Ini apa? Dokter spesialis dalam penyakit. Penyakit dalam? Dia sakit-sakitan juga. Ini dalam penyakit. Kalau bikin panjang umur gampang. Menurut penelitian, panjang umur orang budek itu lebih panjang umur. Orang tuli? Orang tuli. Kok bisa? Karena dipanggil Tuhan, dia nggak dengar. Tuli lho, Cak. Pak malaikat juga nggak pernah putus asa. Ditunggu sampai sembuh. Kalau dipanggil Tuhan, nggak ada rusaknya dengan telinga. Icaput ya, icaput ya, icaput aja. Saya diri di sini karena beliau ini. Pak Kuncoro. Kenal emang? Lu beliau ini bukan orang asing, Cak. Buat saya, Cak. Pak Kuncoro Adipurento, Pak. Bukan orang asing. Beliau ini orang Indonesia. Bukan orang asing. Ya kalau itu semua tahu, Cak. Maksudnya, akhirnya akrab gitu. Lho, saya nge-fans sama beliau sejak dulu, Cak. Nge-fans. Nge-fans. Kagum beliau ini prosesi beliau. Lu punya fans. Saya punya cita-cita dari dulu. Punya anak saya kasih nama Kuncoro Adipurento. Wih, saking nge-fans siapa? Anak saya lahir langsung saya kasih nama. Kuncoro Adipurento. Wih, cita-cita tercapek. Tercapek. Seneng ini. Istri saya marah. Kenapa dikasih nama Kuncoro Adipurento? Waduh. Kalau nggak tahu beliau ini siapa? Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Suruh googling dia. Anak kita kan cewek, Pak. Tak, mending anak saya tadi, Pak. Jonathan, tak. Kalau itu nama itu ada yang cocok laki-laki. Perempuan beda. Jangan mentang-mentang event terus dipaksakan. Ya, nggak cocok. Perempuan, tak. Depannya saya kasih nama Dewi, Cak. Supaya ada nama perempuan, nama beliau tetap katut. Terus namanya sekarang? Dewi Kuncoro Adipurento. Itu kalau didengar, itu bukan kayak anakmu. Apa? Anaknya Pak Kuncoro. Namamu nggak ada sama sekali malah. Kenapa saya kagum beliau? Kenapa saya kagum beliau? Karena beliau ini memang cocok jadi figur seorang pimpinan ini. Kalau contoh dari pimpinan orang bahagia, sukses. Itu berawal dari kebahagiaan. Itu bahagia. Beliau ini orang bahagia yang patut kita contoh. Ciri-ciri orang bahagia? Istri cantik, anaknya lucu-lucu. Itu bahagia. Kalau yang nggak bahagia? Anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Ini nggak bahagia, Cak. Ruwet ya? Iya. Mumet. Bener-bener, itu ciri bahagia. Ciri bahagia. Bener, pas Pak. Istri cantik, anak lucu-lucu. Calodong pengen bahagia. Oh iya, pengen. Semua juga pengen. Empat syarat. Ini masih jumlah-jumlah terutama itu. Empat syarat penuh. Nah ini dengarkan yang jumlah. Syarat mencari istri, supaya bahagia. Carilah wanita yang soleha. Wah. Syukur-syukur mandiri ya. Pinter nyari duit. Iya. Kayak istri saya tadi. Iya, betul. Pertama, syarat kedua. Carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Wah cocok, soleha mencintai suami. Betul. Syarat ketiga. Carilah wanita yang pinter mengurus anak. Wah, goblen. Syarat keempat terakhir. Nah usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal. Nah usahakan ketiga itu namanya. Berarti saya bahagia kurang dua kok. Saya baru punya yang pinter nyari duit. Wah. Makanya jangan salah pilih. Coba kalau punya istri dokter. Wah enak. Wah enak. Saya udah bayangin. Karena ibu saya dulu kan berawat. Jadi orangnya telaten. Itu maksudnya gitu kan. Iya betul. Kalau punya istri dokter. Mesti ngasih kode ya. Wah. Pak waktunya diagnosa. Jadi tetangga dengar itu sopan gitu ya. Iya sopan. Pak enggak nyuntik. Gitu. Mesti. Pak abis nyuntik jangan lupa dicabut jarumnya. Iya enak. Didengar itu enak gitu. Enak. Sopan. Lah istri saya karyawan bang enggak sopan. Tuh karyawan bang juga enak tuh. Kan beda-beda. Pinter ngatur duit ya. Mas Kawin tahu enggak minta seperangkat alat sholat. Dokter nikah seperangkat alat sholat mas Kawin juga banyak. Seperangkat alat sholat berubah masjid. Imam berikut jamaahnya. Wah calon itu enggak tahu. Istrimu ikut gavatar mungkin dulu tau. Orang satu kampung kok dijadikan. Karyawan bang enak cak. Selesaikat nikah tahu enggak. Malam pertama masuk kamar. Uwes. Apa? Teriak. Kenapa? Masukkan nomor pin. Loh karyawan bang itu standar keamanannya lebih tinggi. Dikasih pin enggak gampang dibobol. Hapan? Sudah saya masukin nomor pin. Masih teriak. Apa lagi? Maaf saldo anda enggak cukup. Terus? Ya saya jengkel saya cerai. Loh kenapa? Loh ternyata dia ATM bersama. Gimana? Pak bu mohon maaf ini jangan tertawa dulu ini agak bahaya ini. Kenapa? Istrimu. ATM bersama. Jangan-jangan saya pernah setortune di sana. Wah. Wah istri kok dianggap ATM bersama. Ngapur. Cak. Saya pernah ngomong-ngomong. Saya pernah ngeledek dokter praktek. Saya berobat. Saya bilang gini. Pak dokter. Pak dokter itu kok enak ya? Kenapa? Tuhan yang menyembuhkan dokter yang terima duit. Dokternya malah bilang gini. Eh mas saya cuma ngobati loh ya. Kalau mau ketemu Tuhan langsung juga enggak apa-apa. Makanya jangan macam-macam. Malah suruh ketemu Tuhan langsung. Makanya. Kamu sembarangan sama dok. Saya kan batuk. Gara-gara banyak ngerokok. Dokternya bilang. Mas sudah berhenti ngerokok. Kenapa dok? Ngerokok itu ngurangi umur. Siapa bilang. Kakek saya ngerokok itu umurnya 100 tahun. Loh itu ngerokok mas. Kalau enggak ngerokok 125. Hebat ya. Memang ngerokok itu kadang-kadang. Benar. Bagi yang ngerokok itu kayak enaknya. Habis saya tanya. Karena ngerokok enaknya apa? Enggak enak sebetulnya. Nah terus kenapa ngerokok? Nah itulah. Saya kan enggak ngerokok sekarang. Iya sekarang lagi manggung. Coba selesai manggung. Ini ngerokok berat. Makanya sering berandum sama istrinya. Saya tahu sendiri. Nah istrinya saya kan enggak mau mensyukuri penghasilan saya. Mosok. Lu dikasih belanja 25 ribu sehari masa enggak cukup lho? Ini anaknya tiga bu temen saya itu. Masa berarti berlima sekeluar. Berlima. 25 ribu sehari cukup enggak bu? Cukup cak. Dulu itu cukup. Dulu. Loh saya kasih 25 ribu dapat gula, beras, kopi, minyak, telur, otot, sabun lengkap. Itu dulu. Kenapa sekarang enggak cukup? Mahal harga naik. Bukan sekarang di supermarket dibasang CCTV pak. Enggak cukup. Ada CCTV cak itu masalahnya. Berarti istrimu selama ini nyolong. Dulu dapat banyak itu karena nyolong. Kenapa? Enggak takut CCTV. Istri nyolong kok enggak ngerti ini suami apa kamu itu. Suami itu kayak saya perhatian. Istri itu saya suruh buka usaha. Saya kasih modal. Oh gitu ya? Istri saya suruh buka toko. Kamu buka toko. Ini modalnya. Linggis kunci T. Hah? Buka toko. Itu suruh ngerampok cak. Hasilnya lebih banyak daripada istrimu. Saya sebagai suami malah direndahkan cak. Apa? Belanja 25 ribu ini modal apaan pak? Lebih baik saya minggat. Ya ampun saya tersinggung. Kamu minggat yang jauh saya bilang. Pergi dari rumah anak-anak kamu bawa rumah kamu jual. Kamu pergi yang jauh. Nekat kamu tau? Satu syaratnya. Apa? Saya ikut. Tok, kamu bisa bedain minggat sama pindahan gak? Kenapa? Awalnya minggat begitu kamu ikut. Jadi pindahan itu bukan minggat. Lo enggak? Mertua cak. Rumah tangga cak londong. Kalau ingin bagian jangan sampai mertua ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga kita. Betul. Makanya ingin bagian contoh lah rumah tangganya Nabi Adam. Mertuanya gak pernah ikut campur. Tok. Adam dan Siti Awai itu manusia bersama. Terus dapet mertua dari mana? Ya memang gak ada. Kalau mertuanya ikut campur. Kita kiamat dari dulu tok ngawur. Sembarangan. Mertua saya kalau saya ribut. Tolak pinggang gini. Lulululul. Pat tok. 20 tahun kamu menikah dengan anak saya. Isinya cuma ribut. Menantu saya banyak anak. Gak ada yang kayak kamu katanya. Eh jangan sombong Pak ya, mertua saya juga banyak, gak ada yang kayak Bapak Eh ini menantu durhaka ini kamu tahu Mertua dibilang gitu Durhaka Boleh itu berani ngomong, mertua itu orang tua kita juga Saya ini salah satu menantu teladan di rumah Kok teladan dari mana? Sering diajak calon tengah men, dapet duit saya tabung Saya tabung, mertua saya berangkatin umroh Oh gak ngerti ya Ramadhan kemarin tahu gak? Saya berangkatin umroh Seneng tahu Pesawat mendarat di jeda, nangis cak Itu saking bahagianya tok Bukan mertua saya ketinggalan di Halim Ini kalau bukan pek panitia udah tak kebruk kamu tok Kamu itu keluarga kamu itu terbuat dari apa sih tok? Istri saya kan kerajin Ikut-ikut posyandu Oh itu bagus Anak saya sekarang menjaga kesehatan mata Dikasih wortel tiap hari Oh itu matanya Matanya sehat, kupingnya panjang cak Oh pantesan Jangan minggu lalu saya lihat anakmu kalau jalan kok loncat-loncat Bener Saya kasih tahu istri saya Kalau gak tahu jangan sok tahu Anak itu perlu banyak protein Kasih banyak ikan Ya karena ekonomi kurang beli ikan asin Wah tiap hari pakai yang penting ikan Sekarang kalau saya panggil Agus Miaw Toto Kamu itu malah keluarga Hari tambahannya Tapi bersyukur ya Kalau kita itu mau Nyanyi Bapak Ibu sekalian Saya mau dikirim ke Eropa Tentunya saya menguasai seluruh lagu di dunia Serius Bapak Ibu tinggal menyebutkan satu judul lagu Akan langsung saya bawakan Judulnya saja Judulnya saja Mungkin Pak Kunjara Request lagu apa-apa Judulnya saja Pak Bebas Atau Bapak nyanyi gak apa-apa Nyanyi Gak apa-apa loh Ada pepatah Semua orang Pasti bisa bernyanyi Betul Walaupun tidak semua orang Mau mendengarkan Sama saja Judulnya Bapak You raise me up You raise me up Cuma itu yang saya gak bisa Pak Cuma itu Selain itu Pak Selain you raise me up Walk away Walk away Sama Ini juga gak bisa Pak Kamu jangan bikin malu Kalau Bapak mau laku barat Ini akan saya njikan laku Indonesia Versi barat Apa Lakunya Mbak Surib Wake Wake up sleep Sleeping Sleeping Again Begin wake up Sleeping Again Wake up sleeping Sleeping Again Wake up Sleeping Again Bingung gak Bangun tidur Tidur lagi Inggris ya Kalau wake up Sleeping Wake up sleeping Apa yang gak bisa Apa mau yang lain Saya kasih tantangan Oke Saya nyanyi lagu kamu terjemahkan bahasa inggris Oke Selamat dengan juga Eh Apa hubungannya bahasa inggris Kursus inggrisnya disana Seri Minggat Belum pulang Itu judul lagu Belum pulang Seberapa Seri Serai Seri 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 kok serai Inggris ya Kalau inggris itu I dibaca I Seri Serai Gak pernah ke inggris Berarti kalau Pak Kunjoradi Kunjoro I die Orang inggris Orang inggris gak pernah nyambel cak Gak ada terasi disana Antisaiki Until today Koe turung palio You never back again Dan palio Seri Please you come back Serai Dan palio Please you come back Back Malah kayak kambing Bembek Palio itu kan Back Come back I am sick Thinking of you Where are you today If you are Serai You remember me Please you come back I miss you Setengah mati Setengah matinya Belum Pak Orang inggris itu kalau motar Ya motar Gak ada Half dead gak ada cak Makanya jangan itu orang inggris Kenapa Orang inggris itu Orang yang tidak tahu terima kasih Enggak sopan Bukan dia taunya thank you Terima kasih gak tahu dia Re ayo re Friend come on friend We langsung Melaku-melaku nang tunjungan Walking walking to tunjungan Re ayo re Friend come on friend Melaku-melaku Bebarengan Walking walking together Sehingga Nah Lord ngidul Ari Yes Tuna Ntusat Internet Murlon D hours Eh 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 bahasa Inggris ngawar utara-ngawar utara not ngido selatan short episode.com kamu itu bahasa Inggris ikrok berapa kamu istri saya tuh religi banget cak makanya orang-orang contohnya matiin lampu aja nih nyalain lampu bismillahirrahmanirrahim ceket lampu nyala Oh kalau matiin inna lilahi kok itu kamu perhatikan jangan-jangan lampunya dilepas dimandiin di kafani tok Oh bener ya religiung kan berarti inna lilahi kamu itu ini mohon maaf Hai kenapa temennya ini memang sok pinter jadi kadang-kadang jangan bilang sok pinter IQ saya 300 ya enggak IQ 300 satu keluarga keluarga lima orang 300 berarti 60-an lumayan keminter tahu gajah dia tahu lho sembunyi-sembunyi dimana gajah diragunan itu lo ngapain itu ditonton bukan di Lampung ngapain jauh-jauh ke Lampung dimana di JCC sembunyi gajah dari pagi saya di sini lihat gajah nggak enggak itu karena dia lagi sembunyi kalau nggak sembunyi kelihatan sebutnya di sini eh mikir ya ampun IQ 300 ini di depan para dokter ya urusannya dengan kesehatan Yes olahraga apa yang tidak boleh dimainkan malam hari renang Oh banyak orang renang malam hari menyelam apa lagi nyelam ada apa lari pagi Hai nggak boleh malam hari masa lari pagi malam hari jadi lari malam iya lari pagi nggak boleh malam hari orang sobat tahu gajah kakinya berapa empat ayam kakinya berapa dua ular kakinya berapa enggak ada kenapa ular nggak dikasih kaki binatang muata Oh sok tahu berjalan dengan perut sekadar siapa tuh kenapa ular nggak dikasih kaki ular kalau dikasih kaki gigit kok bisa Coba ada ular lewat kamu kasih kaki gigit jangan dikasih kaki ular itu gigit nggak bisa dikasih leher kesampaian gitu nggak bisa Hai cahak tikus kakinya berapa empat tikus apa yang kakinya dua enggak ada ada tikus apa Mickey Mouse kaki bebek apa yang kakinya dua donald bebek salah semua bebek kakinya dua gampang terjebak gampang terjebak semua bebek bukan cuma donald bebek donald Trump lho pakinya dua iya uh mikir ayam apa yang tidak bisa berkokok pagi-pagi ayam betina Oh nggak bisa anak ayam ayam goreng ayam salah semua ayam nggak bisa berkokok pagi-pagi ayam jago ayam jantan bisa ayam ayam jago itu kalau berkokok kuku ruyuk nggak ada pagi-pagi mana mana ada yang berkokok pagi-pagi ayam kok berkokok pagi-pagi ayo hewan apa yang tidak pernah tidur ayam ayam Oh nggak bisa ayam tidur burung tidur ikan kok bisa kasurnya basah nggak tidur hewan apa yang nunggu terbit matahari ayam bukan burung bukan apa ikan kok bisa kan mau jemur kasurnya yang basah ya ampun wopo hewan apa yang sering dimarahimaknya ayam ayam Oh nggak bisa Oh apa ikan kok bisa suruh jemur kasur gak dijemur-jemur oh pocah kamu itu apa Toto yang saya juga iran ya dokter-dokter masih ketawa ya dengar kamu memang tata-tata itu menyehatkan betul-betul ciri orang sehat adalah tertawa tertawa jadi Bapak sama Ibu tertawa berarti Bapak sehat yang tidak sehat itu yang ditertawakan makanya intinya kita ini merilakan kesehatan kita demi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian betul tolong dihargai ya cukup dengan tertawa kalau mungkin acara ini kalau uang di evaluasi bagus katanya mau diadakan tiga bulan sekali saya siap saya siap dokter itu kerja aja calonnya juga meningkatkan kualitas rumah sakit pelayanan masyarakat makanya kamu sebagai masyarakat yang pinter tugas rumah sakit luar biasa ya ya memberikan pelayanan makanya kamu sebagai masyarakat juga harus ngerti Oh gitu ya masa pelayan rumah sakit pasien kan memang banyak masyarakat suruh antri aja enggak mau Iya giliran saya pernah nanya ke dokter begitu periksa dokter mesti dicek jantung Kenapa sih dok di cek jantung bukan sampai tahan enggak nanti kalau terima kwitansi takutnya enggak tahan ini memang bedanya bedanya laki-laki perempuan itu gitu iya kan laki-laki itu kan kuat di apa logika logika itu dominanya diperasaan betul makanya istri saya itu gitu Pak anak sakit itu nangis dulu karena perasaannya yang kedepan Oh nangis bingung nangis kalau saya laki-laki akal logika logika dulu jalannya tangani bawa ke rumah sakit bawa ke dokter tangani dulu betul baru pas terima kwitansi dari saya nangis itu di situ saya enggak mau kalah sama istri nangis saya lebih kenceng dari ini tuh kok banyak untuk-untung kita punya asuransi betul asuransi penting apalagi kamu kalau di pesawat tadi lho kenapa ya nih kalau Bapak Ibu mungkin nggak perhatian ya kalau di pesawat itu saya kadang-kadang bingung untung saya punya asuransi tenang saya bayangkan orang yang nggak punya asuransi naik pesawat itu pengumuman dibaca di rumah duduk itu memindahkan pelampung ya atau membawa denda 200 juta atau di penjara dua tahun betul ya tapi anehnya kalau mau take off propgar itu mengajarkan cara memakai pelampung mengencangkan menium berarti kan kita di jebak mindain saja denda 200 juta ini diajari cara makanya untung iman saya kuat coba kalau saya ikuti saya pakai ah Bapak 200 juta untung ya gue nih bayangkan yang nggak punya asuransi apa nggak bingung Iya pesawat sudah di atas ya terjadi sesuatu pun bingung dia mau pakai pelampung atau enggak karena mindahan pelampung 200 juta padahal kalau tahu nanti pesawat jatuh dia nggak ada asuransi santunan maksimal cuma 100 juta karena dia nggak punya asuransi jadi sudah mati utang 100 juta loh mikir makanya punya asuransi tenang iya loh loh bener apalagi kalau pesawat mau take off dia bilangnya gini pesawat itu mau take off mau landing suruh buka jendela Bapak Ibu Oh iya saya nyeran padahal itu kan nggak mengganggu pandangan pilot Hai kenapa harus saya buka nggak nganggu pandangan pilot ya bener ya Pramukari bagiin makan saya tidur enggak dibangunkan loh tapi kalau urusan jendela mau landing biarpun tidur dibangunkan Pak tolong tuh jendela dibuka sayang pada makanan daripada mana penumpang lebih bayangan tapi saya mikir mungkin telegi pesawat tuh paling krusial itu memang saat take off dan landing mungkin itu tujuan mulia dari mas Kabai adalah mengingatkan para penumpang untuk membuka jendela Iya untuk melihat pemandangan di luar siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa anda lihat makanya diberi kesempatan malah ngacam saya ambil positifnya aja ya ampun makanya mohon maaf Bapak Ibu mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan kurang bermanfaat kok bermanfaat namanya kurang tuh iya pengen kan nambah lagi iya betul kalau nambah lagi ada acara kita diundang lagi ya jangan kan seperti ini Pak rapat mingguan kita dihadirkan boleh nggak usah rapat mingguan saat operasi pasien juga kata Pak kalau masalah uang mohon maaf saya bukan pamer saya nggak pernah mikir honor tanya buah lius telepon saya ibu ya enggak saya nggak mikir bayaran tanya beliau enggak yang mikirkan panitia Pak saya kan tinggal terima kalau saya ikut mikir malah dijadikan panitia saya ini profesional betul saya ada jajah londong aja nggak pernah nanyain duit nah ini bener nggak pernah yang nanyain istri saya sama kalau buat kita uang nomor 6 betul 1-5 kan Pancasila jadi selesai Pancasila uang langsung mohon maaf kalau ada yang salah sekali lagi mohon dianggap benar karena tak ada gading yang tak retak betul sekali jadi atas nama keluarga besar gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak iya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur yang panjang mari kita gali sumur lagi terima kasih sehingga selalu bersih dan selamat bertugas saya jalan dong salam lembar